Apakah pengemis di India itu brutal kayak di negara plus 6-2? Jawabannya lebih super duper brutal Jadi kalau di perindavan, kalau nggak dikasih dibuntutin sampai dia ngemis-ngemis Mem, please, mem, pesah, koinehi, muje, muje bahut buk legih, mem, mem Nanti satu datang, datang semua Jadi kalau kita di Indonesia, kalau misalnya udah nggak gitu ya, udah Cuman, kalau di perindavan itu misalnya kita di tempat makan ya Karena kalau menurut dia, segala sesuatu kalau udah makan itu segala Misalnya kita berkata ya pas lagi makan itu harus janji itu ditepati, kalau nggak sial Sama kalau lagi makan itu dewa-dewa itu menemani, jadi nggak ada pengemis sih Kalau saat lagi makan sejauh ini aku belum pernah ada yang mengemis Tapi kalau di negara Indonesia, aku tuh ya bukannya selama ini sombong, nggak pernah makan di pinggiran Padahal makanan pinggiran itu lebih enak daripada mal Tapi yang jadi masalah, kalau makan di pinggiran-pinggiran pengamennya, buset kalau nggak dikasih Aku tuh pernah punya suatu cerita Aku pernah di Monas Terus ada orang minta uang sama aku tuh 2.000 rupiah ya Eh dia nggak nyebutin angka sih intinya Tapi aku kasih 2.000 kalau nggak salah, tapi receh Dia sih minta uang, pokoknya mau 2.000, mau 3.000 dia minta uang intinya tuh 5.000 lah saat itu Terus dia tuh ngambek sama aku karena receh Kayak dilempar gitu, terus tau nggak aku bicara apa, kamu tuh harus bersyukur ya kalau dikasih Masih mending dikasih daripada nggak sama sekali Dan itu pun kalau ngasih ya terserah kita, kamu nggak bisa paksa kalau mau segala sesuatu tuh kerja Terus aku ceramahin si preman, harusnya si preman nggak usah diceramai ya Cuman aku orangnya kesel Dia datang lah si bos preman-nya itu Dia ngeluarin kata-kata yang kebun binatang, ngen, TOT, kayak gitu yang paling kasar Terus dia bawa senjata tajam Terus aku tuh langsung lari dari situ, makanya aku tuh jarang ya kadang kayak ke Monas atau ke tempat-tempat kota tua atau apa Karena aku tuh sering kayak pernah kecopetan, pernah dapat perlakuan keras kayak gitu loh Jadi tuh yang membuat aku malas, tapi kalau di India sih aku belum pernah dapat perlakuan keras sampai dia bawa senjata tajam Perbedaannya itu Kalau di India tuh kayaknya masih takut ya, kalau daerah Mumbai ya aku nggak tau kalau daerah lain Kayak untuk bawa-bawa senjata tajam kayak gitu sih belum pernah kejadian walaupun si pengamennya tuh terlalu Sarkas mintanya kayak maksa, tapi mereka tuh tidak menggunakan senjata tajam kayak gitu sih Jadi aku selama di sana sih paling cuman kayak narikin baju gitu kalau di Indonesia sih Ya beberapa tahun lalu ya, aku nggak tau kalau sekarang Makanya aku tuh kalau diajakin temenku tuh bukannya aku tuh kayak sombong apa Aku tuh kayak trauma aja gitu Kepreman-peremanannya mereka, copet gitu-gitu Jadi aku nggak berani kecuali kalau perginya bareng asistenku atau apa gitu Kalau sekarang sendirian tuh udah kayak Aduh aku trauma banget dikejar, apalagi dia pakai senjata tajam Gitu ceritanya